Gusti mungkin terkait dengan pemberian gelar untuk si Gus Samsudin sendiri Saya jelaskan Gusti, terus Punti mungkin Oh itu enggak, jadi gini Untuk pemberian Gus Samsudin itu Sebenarnya itu penyaringan atau screening pertama itu ada Ada dari Pocoso cabang Malang waktu itu Jadi sistemnya kami itu menerima data yang sudah di screening dari cabang-cabang Nah ini kesalahannya ada di screening pertama dari cabang Malang itu Yang mengusulkan kemudian harusnya kan mereka ini siapa, ini siapa Kemudian baru dimasukkan datanya kepada kami Karena kalau dari Pocoso pusat atau kami sebagai penerima Masukan siapa yang diusulkan untuk mendapatkan gelar itu Sudah ada ketentuannya sendiri-sendiri Kemudian mereka pun dari cabang-cabang itu kan sudah tahu ketentuannya Oh yang mendapatkan gelar itu ketentuannya seperti ini Jadi kami sedang usut untuk mendalami lagi untuk pemberian itu Dari cabang Pocoso Malang Nah dari situ nanti kalau sekiranya memang itu kesalahan Ataupun itu sesuatu personelnya-personalnya si Hidim Samsudin itu sendiri Memang tidak Istilahnya tidak terap Kualifikasinya tidak bagus untuk diberikan Itu bisa kami cabut Untuk itu sendiri Terus penting itu untuk mendapatkan gelar itu sendiri mungkin Sebenarnya kalau untuk di dalam Pocoso itu Yang kita rekrut itu adalah orang-orang yang mencintai budaya Pertama itu Karena kami Apa namanya kita ini kan bergerak dalam Melestarikan budaya Jadi dari situ Kita mencari Istilahnya bolo atau kawan atau Abdi itu untuk Siapa yang ingin Yang senang dengan budaya Atau mencintai budaya Monggo Kita sama-sama Apa namanya Ke Kraton untuk Dari Apa namanya Memuncarake Kraton kembali Atau menguri-uri budaya Kraton Terkhususnya Kraton Surkan Itu aja sebenarnya Bukan Bukan Harus punya ini Itu dari awalnya Cuma dari situ Nah kalau masalah Den Eh siapa namanya Gus Ini kan Sebenarnya kami tuh Saya tuh agak malah Saya aja yang Yang Ya belum terlalu tua ya Mas ya Orang mudeng loh Itu siapa itu Gak ngerti Jadi saya tuh sempet di WA teman Di DM orang gitu Ini Janoki Masalahnya apa Orang ini tuh Salahnya apa gitu Kok sampai Seheboh Se viral itu Janjanoi Salahnya apa Itu sampai kita juga Enggak tahu Dia itu siapa Atau kesalahannya Dia itu apa Itu sampai sekarang pun Saya juga Kalau itu dia Bersetur dengan Persetur dengan pesulap melah Ya katanya Itu kan Perseturuan pribadi Terus salahnya Dimana mereka ini Dengan Pemberian gelar Salahnya dimana Kalau dia ingin Mengangkat kraton Atau mencintai budaya Kan sebenarnya loh ya Terlepas dari Wujatan netizen Dan itu sebenarnya kan Sah-sah aja Oke Siap Raja Pakungkutus Mengatakan Kraton Surakarto Aji Ayo Tengoksi Bino Situ Tengoksi Nanyani Situ Artinya Keraja Surakarto Mengatakan Kraton Surakarta Jangan Dilihat 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 Namun Dilihat Pelajaran Yang Tersirat Dan Terfilosofi Dalam Bunga Dilihat Dari Tidak Ada Ada Sampai Meninca Itu Kraton Kita Maka Tadi Salahkan Jangan Disama Dengan Tempat Kraton Jadi Ini Kraton Bukan Milik Pribadi Raja Milik Dinasti Milik Bangsa Indonesia Termasuk Anda Sampai 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 Sampai